Intro Puji Tuhan Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Mari kita siapkan hati pikiran tubuh jiwa kita bagi hari ini Untuk kita boleh datang menyembah Bersekutu dengan Tuhan Bagi hari yang indah ini kita mau Biar Tuhan Menuntun langkah setiap kita Biar kita boleh mengucap syukur Kami mengucap syukur Tuhan Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan memberikan kami kesehatan Tuhan masih Mempercayakan kami Terima kasih Tuhan Kami mau sembahkan bagimu Kami mau senangkan hatimu Yesus Terima kasih Terima kasih Mari mengucap syukur Kenaikan syukur Terima kasih 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 Kau buktikan engkau setia Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Engkau hadir Engkau hadir di setiap lu Engkau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan engkau setia Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Engkau hadir Engkau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan engkau setia Kau buktikan engkau Kau buktikan engkau Kau buktikan engkau Kau setia Kau setia Kau setia Kau pegang tangan Kau pegang tangan kami Kau pegang tangan kami Kau yang selalu Kau selalu ada Yang setia Di setiap musim kami Kau yang selalu ada Terima kasih Terima kasih Tuhan Iya baik kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Yang akan melandasi hari kita sepanjang hari ini sodara Kita akan sama-sama membaca Masmur 25 Ayat yang ke-12 saja sampai dengan ayat yang ke-14 Masmur 25 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan berkata Siapakah orang yang takut akan Tuhan Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Dan anak cucunya akan mewarisi bumi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Ada banyak orang yang bertanya bagaimana supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan Bagaimana supaya kita tahu jalan-jalan Tuhan Bagaimana dalam memutuskan sesuatu Ada yang bertanya kepada saya Bagaimana ya dalam setiap hari itu kan kita akan bertemu dengan Kita harus membuat sebuah keputusan misalnya hari ini untuk sesuatu Nah firman Tuhan berkata kita ini harus berjalan sesuai dengan keputusan dan rencana dan kendak Tuhan Tapi bagaimana bu kita bisa mengertikan tidak Tuhan itu Saudara firman Tuhan berkata Masmur 25 ayat 12 berkata Siapakah orang yang takut akan Tuhan Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Ya kebanyakan sekarang orang Kristen itu datang Mereka kepengen sesuatu yang instant Pengen jalan pintas Mereka maunya ketika mereka bertanya misalnya tentang sebuah hari ini Saya akan ambil keputusan sebuah proyek Atau sebuah pekerjaan Atau saya ini mau memutuskan sesuatu ini Ini iya atau tidak Nah ketika mereka mau memutuskan itu baru mereka datang kepada pendeta Ya mereka tanya bu ini saya ada pekerjaan ini nih bu Proyek bu kira-kira ini dari Tuhan atau bukan ya Ibu tolong bantu doa dong bu Supaya saya itu tahu ini dari Tuhan Enggak bisa saudara Kenapa saya selalu berkata bahwa Kita harus datang secara pribadi Selalu saya berkata bahwa Hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa diwakili Kenapa saudara Karena Tuhan itu lebih tertarik Kepada pribadi kita Tuhan itu Tuhan yang ingin ketemu kita secara pribadi Jadi makanya saya bilang tidak ada makelar Di dalam kekristenan Saudara gak bisa cari pendeta hebat Untuk bertanya tentang jalan Tuhan Tentang hidup saudara Ya saudara tidak bisa cari Ya siapapun Nabila atau siapa gak bisa Karena Tuhan itu berbicara secara pribadi Di sini dikatakan Tuhan memberitahukan jalannya kepada siapa Kepada orang yang takut akan Tuhan Siapakah orang yang takut akan Tuhan Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Ya jelas sekali Edni berkata Ya sebuah hubungan itu harus dibangun Bagaimana kita bisa mengenal seseorang Ya tentunya kita harus bergaul dengan dia Saya mengenal suami saya saudara dengan baik Kenapa? Ya sekarang ya Dia garuk-garuk kepala saja saya tahu Oh dia lapar Ya dia batuk dua kali Oh dia minta kopi Ya kenapa saya tahu Makanya selalu kalau dia sudah Ya saya sudah tahu kopi Dia tanya Kok kamu tahu Saya itu bergaul dengan kamu setiap hari selama 20 tahun Makanya saya tahu Kalau kamu begini itu kamu maunya apa Nah hubungan dengan Tuhan juga seperti itu Waktu kita bergaul dengan Tuhan Kita tahu Oh ini jalan Tuhan Oh ini Tuhan mau begini Oh ini kita dapat apa ya Kepekaan Ya nah siapakah orang yang takut akan Tuhan Ayat ini bertanya ya Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Bagaimana supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan Di sepanjang hari ini Kita akan diperhadapkan dengan pilihan saudara Biarlah saudara ya Kita mau berkata Tuhan Kami mau hidup takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Artinya apa? Berjalan dalam kekudusan Berjalan sesuai dengan firmannya Ayat 13 bilang apa? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Dan anak cucunya akan mewarisi bumi Bahagianya orang yang hidup takut akan Tuhan Bahagianya orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Yang pertama Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih Yang kedua Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Dan anak cucunya akan mewarisi bumi Wow Ini janji firman Tuhan Karena itu mari kita terus hidup takut akan Tuhan Tidak ada ruginya kita mencari Tuhan Bahkan pagi hari ini Saudara bangun pagi-pagi Ya bukan untuk apa Kami hanya mau mendengarkan firmanmu Tuhan Memuji menyembah engkau Itu artinya kita hidup takut akan Tuhan Ya kami mau memberi waktu yang terbaik di pagi hari Memuji menyembah Tuhan untuk apa Untuk kami ini boleh merasakan hadirat Tuhan Bahkan Tuhan Kami percaya Ketika kami hidup takut akan Tuhan Jalan-jalan hidup kami Tuhan yang tuntun Ya kami tidak perlu bingung Mau belok kanan atau belok kiri Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus engkau pilih Memilih jodoh Memilih pekerjaan Melayani Tuhan Semuanya Tuhan tunjukkan Bahkan apa Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Bukankah setiap kita hari-hari ini pengen berbahagia selama kita ada di dunia Kita hidup di dunia hanya 70 tahun Sayang saudara Alkitab berkata manusia itu umurnya 70 Kalau lebih 80 Ya tapi kebanggaannya ya sakit penyakit Jadi di waktu yang begitu singkat Sayang kalau kita menyia-nyiakan waktu hidup ini Dengan tidak takut akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi dosa Semakin kita rajin membaca firman Semakin kita rajin dekat dengan Tuhan maka kita semakin tidak mau berbuat dosa Semakin kita dekat dengan Tuhan maka kita semakin akan benci dosa Tapi sebaliknya semakin orang jauh dari Tuhan semakin dia ingin berbuat dosa Makanya ayat yang kemarin itu kita sudah baca di doa malam yang kemarin Saudara kan ya Tuhan bilang aku tahu kamu ini keras kepala tegar tengku kepala batu Kenapa? Karena tidak mau dekat dengan Tuhan Tetapi sebaliknya orang yang hidup takut Tuhan Dia sendiri menetap dalam kebahagiaan Bahkan ada jaminan anak cucunya mewarisi negeri Ya tidak rugi saudara kita hidup takut akan Tuhan Kita akan memperoleh segala hal yang indah di dalam Tuhan Ayat yang ke-14 berkata Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Wow saudara ya bukan cuma itu Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menjadi sahabat karibnya Tuhan Saudara bisa membayangkan kalau saudara menjadi sahabat karibnya Tuhan itu Wow kita jadi sahabat karib orang penting aja udah seneng Apalagi jadi sahabat karibnya Tuhan Ya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Saudara waktu kita hidup takut akan Tuhan Kita menjadi sahabat karibnya Tuhan Ya makanya kita bersyukur punya Tuhan Tidak usah mempermasalahkan soal nama Tuhan Kita harus panggil ini 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 Tidak usah Tuhan juga tidak mempermasalahkan tentang namanya Yesus berkata kamu boleh panggil aku sahabat Ya kamu boleh panggil aku Bapak Kamu boleh panggil aku Tuhan Kamu boleh panggil aku sahabat Wow dia Tuhan yang ajaib Ya makanya orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan Engkau sudah tidak kehilangan lagi sahabat Engkau tidak akan kecewa ketika sahabat karibmu meninggalkan engkau Kenapa karena Tuhan adalah sahabat paling karib kita Ya bahkan engkau tidak sakit hati lagi ketika suamimu mengkhianatimu Kenapa Tuhan menjadi sahabat karib Mari saudara jangan pernah berhenti untuk hidup takut akan Tuhan Ya teruslah menjadi orang-orang yang mau menyembah Tuhan Hidup takut akan Tuhan karena engkau akan mengalami saudara ya Tuhan itu ajaib bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia Hidup takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan Karena itu hari ini biarlah kita memulai pagi ini dengan iman kepada Tuhan Dan kita mau berkata Tuhan kami mau hidup takut akan engkau Tuhan kami mau dipimpin hidup kami Tuhan Kami mau hidup kami dibawa kepada segala kebaikan Dan kami akan menikmati semua yang baik pada hari ini Dengan apa hidup takut akan Tuhan Mari saudara karena itu ya biarlah kita mau terus melekat pada Tuhan Kita mau naikkan pujian untuk merenungkan firman ini Dan kita mau berdoa untuk sepanjang hari ini saudara di hadapan Tuhan Kami tahu Tuhan engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala persoalan di hidup kami Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Kami percaya bersama dengan Tuhan Kami dapat melakukan segala perkara di hidup ini Karena engkau adalah sumber kekuatan kami Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan Semua berkaraku Kau turut berkaraku Kau turut berkaraku Dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan Menaklukkan Semua Menaklukkan Menaklukkan semua masalahku Kau turut bekerja Menaklukkan semua masalahku Dalam segala hal Bagi kebaikanku Terima kasih Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun Kami bersyukur kami mau memulai hari ini dengan hikmat dengan hidup takut akan Tuhan Karena kami percaya orang yang takut akan Tuhan akan menerima banyak-banyak sekali berkat dan janji-janji Tuhan Biarlah hari ini kami mau melangkah Tuhan Hidup kami sepanjang hari ini penuh damai sejahtera suka cita dan kebenaran Kami ikat patakan hancurkan semua senjata-senjata iblis yang dipanakan kepada kami sepanjang hari ini Kami mau Tuhan kami melangkah dalam perkenanan Tuhan di sepanjang hari ini Damai sejahtera suka cita alam melimbata setiap kami Bahkan apapun yang kami perbuat dengan tangan kami Tuhan akan buat itu berhasil Terima kasih Bapak kami menyerahkan keluarga kami sepanjang hari ini Anak-anak, suami, istri, semua orang-orang yang ada di sekeliling kami Biarlah kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan pada hari ini Dan kami boleh sungguh-sungguh mengalami rancangan kemerdekaan, rancangan kebaikan itu Tuhan Karena Engkau yang menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini Kami percaya semua yang kami buat dengan tangan kami berkenan dan Tuhan buat berhasil Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati langkah-langkahmu sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai Engkau dan hidupmu akan berbahagia Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol kudus menyertai hidupmu sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Hiduplah takut akan Tuhan dan Engkau akan melihat Engkau berbahagia sepanjang hari ini Tuhan memberkati Shalom Terima kasih telah menonton!